Jangan sekali-kali pandang kereta orang lebih daripada kita punya kereta. Jangan sekali-kali tengok handphone orang jenamanya apa. Jangan sekali-kali sibuk, berapa ini? Beribu-ribu ini. Dah ada kecenderungan seperti itu? Atau akhirnya, apalah aku punya handphone tak guna. Bila anda pandang apa yang ada orang, anda akan memperemih dan memperkecil apa yang ada kepada anda. Ayat yang ke-88, Allah SWT ingin membimbing kita di dalam kita melihat orang lain yang ada di sekeliling kita yang mungkin memiliki kelebihan daripada kebendaan atau kekayaan atau kedudukan ataupun apa saja bentuk kemewahan. Kita diajarkan untuk melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Pada kebendaannya untuk tidak melihat dengan pandangan iri hati atau pandangan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita diperintahkan untuk merasa bangga, merasa cukup dengan apa yang kita miliki berbandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kebendaan, harta, kekayaan kita diperintahkan untuk lebih melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Kerana kalau seseorang fokus kepada kekayaan orang lain dan ingin memilikinya, maka dia akan kurang bersyukur dengan nikmat yang ada dan akan menganggap kecil nikmat yang ada dan tidak bersyukur kepada Allah SWT disebabkan sentiasa merasa kekurangan sebab membandingkan dirinya dengan orang lain. Oleh sebab itu dalam hadith Rasulullah SAW, beliau bersabda, Kalau dalam hal kebendaan, lihatlah kepada orang di bawah kamu. Kalau dalam hal kebaikan, lihatlah orang yang di atas kamu. Kamu melihat orang di bawah itu akan mengingatkan kamu kepada betapa besarnya nikmat yang Allah beri kepada kamu, Kalau melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. Kita akan menghargai nikmat yang Allah kasih walaupun sedikit bila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah SWT berfirman, Janganlah kamu sekali-kali menatapkan kedua matamu pada kenikmatan yang kami beri kepada orang lain. Larangan ini mempunyai larangan yang bersifat takkit. Kita dalam Quran itu kalau ada larangan, ada larangan biasa, ada larangan luar biasa. Larangan bila diiringi dengan taukit, taukit itu huruf pasti, itu larangannya luar biasa. Artinya larangan keras, bila ada larangan keras, akibatnya itu besar, bahayanya besar. Walaupun semua larangan itu beresiko besar, mutaratnya, tapi bila larangan itu diiringi dengan huruf pasti, itu akibatnya adalah sangat besar, resikonya sangat besar. Dalam ayat ini Allah menggunakan, Nun taukit wala tamuddanna Kamu jangan sekali-kali menatapkan kedua matamu kepada orang yang kami beri nikmat kebendaan. Allah dalam hal ini fokus kepada mata. Bila mata ini melihat kekayaan orang lain dan menatapnya dengan pandangan ta'ajub, menatapnya dengan pandangan ingin memiliki, inilah maksud daripada larangan ayat ini. Bila menggunakan mata menatap kepada kekayaan orang lain dan ingin memilikinya, kereta orang lebih baik daripada kita, rumah orang lebih besar daripada kita, baju jam tangan orang lebih canggih daripada jam tangan kita, selipar orang lebih baik daripada kita punya selipar, cincin orang macam, Kalau perempuan gelang orang, anting orang, kalung orang, selagi mata melihat apa yang ada pada orang, di situ paling tidak dia akan tergelincir kepada dua. Yang pertama, menganggap kecil dan tak ada nilai nikmat yang diberi, yang kedua adalah tamak pada apa yang dia tak punya. Apalagi yang lebih berbahaya daripada musibah menimpa kepada seseorang, kalau tertimpa dengan musibah tamak, dan juga tertimpa dengan musibah tidak bersyukur. Dahulu ada satu cerita, tiga orang mengatakan kepada seorang nebi, katanya, Ya nebi Allah, saya ingin melihat mu'jizah daripada engkau, untuk memantapkan iman saya kepada engkau. Kata nabi itu mengatakan, Apa yang kamu mahu? Katanya, Saya ingin melihat mu'jizah engkau rubah batu menjadi emas. Maka dirubahlah batu itu dengan izin Allah SWT menjadi emas. Maka mereka bertiga merasa yakin akan mu'jizah nabi tersebut. Nabi itu kemudian pergi. Mereka bertiga sedang berpikir, macam mana nak memanfaatkan emas. Katanya kita bagi tiga, karena kita bertiga, maka kena bagi tiga, satu per tiga. Setelah sekian lama, dia tak boleh bawa emas ke kampungnya, nanti orang nampak pada berebut semua. Jadi tak mahu orang lain nampak. Katanya macam mana kita nak bagi. Satu orang katanya, Jom kita pergi ke pasar sana, sambil beli makanan, untuk kita bertiga, dan mencari sesuatu untuk dapat membelah emas ini menjadi tiga. Supaya masing-masing dapat satu per tiga. Daripada tiga orang ini, tak ada yang mau pergi ke pasar, untuk membeli makanan, atau mengambil barangan. Dia takut kalau dia pergi nanti, cabut lari dua orang ini dengan emasnya. Tapi mau tak mau, kena makan juga. Di undi, keluar satu orang. Yang keluar nama, dia yang pergi cari makan. Keluarlah nama seorang. Dia pergi ke pasar. Syaitan kacau. Itu emas kan, kalau dibagi tiga, kamu dapat satu per tiga saja. Tapi kalau yang lain tak ada, kamu dapat semua. Dia pikir, bagaimana meniadakan dua orang itu. Dia pikir beli makanan, dia bagi racun kepada makanan itu. Dia dah makan dulu, yang dua, kasih racun bungkus bawah. Dua orang yang ada di situ, pikir juga, ini emas kalau dibagi tiga, dapat satu per tiga. Kalau dibagi dua, 50-50. Kita dapat banyak. Bagaimana nak gaibkan itu, yang beli makanan itu. katanya, aku akan bawa dia, nanti kau pukul daripada belakang. Jadi mereka sudah, buat satu, tipu muslihat. Orang itu datang, maka dipegang, satu orang pukul, mati yang bawa makanan, dua orang itu, ambil makanan yang dibawa, yang sudah beracun, dimakan, tiga-tiga mati. Apa punya pasal? Tamak. Dan tidak ada bahagianya, dalam hidup, kalau orang itu tamak. Dan tidak akan merasa puas, dan kenyang, dalam hidup, kalau orang itu tamak. Hatta punya dunia, dan seisinya. Oleh sebab itu, dikatakan, nikmat yang paling besar, diberikan oleh Allah, kalau orang diberi nikmat, dan diberi kona'ah. Apa itu kona'ah? Merasa cukup, dengan apa yang diberi oleh Allah. Orang kalau merasa cukup, dengan apa yang diberi oleh Allah, maka yang diberi itu, akan cukup, dan dia akan kaya, dengan apa yang ada. Tapi kalau dia, tak merasa cukup, dengan apa yang ada, hatta dia punya banyak pun, tetap dia tak akan merasa, cukup. Apa puncanya? Mata. Jangan sekali-kali, pandang kereta orang, lebih daripada kita punya kereta. Jangan sekali-kali, tengok handphone orang, jenamanya apa. Jangan sekali-kali sibuk, berapa ini? Beribu-ribu ini. Dah ada kecenderungan, seperti itu? Atau akhirnya, apalah, aku punya handphone, tak guna. Bila anda pandang, apa yang ada orang, anda akan memperemih, dan memperkecil, apa yang ada kepada anda. Jangan pandang, apa yang ada pada orang, lebih daripada, apa yang anda miliki. Oleh sebab itu, untuk mengalihkan, untuk terelakkan, daripada sifat tamak, dan terselamat, daripada sifat, memperkecil, nikmat Allah, jangan guna mata, tengok, apa yang ada pada orang, dengan pandangan, berlebih-lebihan. Bukanlah kekayaan itu orang yang punya harta banyak, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati dan jiwa. Wala tamuddan na'aynaikah. Pandangan. Jangan kamu, tatapkan kedua matamu, wahai Rasulullah Muhammad, kepada, ma matta'na bihi azwajam minhum, kepada mereka yang kami berikan nikmat. Apa sebabnya, yang ada pada engkau cukup. Quran yang aku kasih, turunkan kepada engkau, lebih berharga daripada kekayaan mereka. Mereka bangga dengan kekayaannya, mereka bangga dengan pakaiannya, mereka bangga dengan apa yang mereka miliki, engkau kena bangga dengan Quran yang aku bagi. Saya berbicara, wala tahzan alaihim. Ini berbeza, bila kita melihat kekayaan orang lain, dengan mempunyai sifat ghibtah. Apa itu ghibtah? Kalau kita lihat kekayaan orang lain, dan orang itu, seorang yang generous. Saya ingin punya kaya seperti dia. Untuk saya boleh bersedekah seperti dia. Yang ini boleh. Yang ini terpuji. Sebab menginginkan kekayaan, bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk akhiratnya, untuk bantu orangnya. Oleh sebab yang demikian, bila seseorang ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal kebaikan, itu namanya ghibtah. Tapi kalau hanya untuk diri sendiri, maka itu adalah yang dilarang. Walehada, kata siapa nama, kata sahabat, ini ada dalam hadith Nabi Muhammad SAW, orang miskin, datang kepada Rasulullah, cemburu. Tapi cemburu, cemburu yang positif, cemburu yang ghibtah. Katanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, orang kaya, senang. Dia lebih banyak pahalanya, daripada kami orang miskin. Mereka bersalat seperti kami, puasa pun seperti kami. Tapi kelebihan yang ada mereka, mereka boleh bersedekah dengan harta benduh. Kami tak punya harta untuk kami bersedekah. Jadi mereka lebih baik daripada kami. Ada kecemburuan, tetapi yang positif. Ingin dapat, pahala dengan harta yang diberi. Bukan tamak dan rakus dengan harta. Maka Nabi bersabda, Allah kan sudah memberikan kepada kamu amalan, yang kalau kamu lakukan, kamu dapat pahala sedekah. Apa itu? Tasbih itu sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Sedekahlah kamu dengan itu semua. Orang miskin pun bersedekah, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir. Orang kaya tahu, eh, orang miskin pun bertasbih, bertahmid, kami pun juga bertasbih, bertahmid. Orang kaya pun tak mau kalah saing dengan orang miskin. Dalam amalan solehnya. Jadi kehidupan mereka dalam persaingan itu, persaingan yang baik. Fasta bikul khairat, berlumba-lumbalah dalam meraih kebaikan. Orang kaya buat sama dengan orang miskin, dalam tasbihnya dan tahmidnya. Orang miskin report balik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang kaya pun tiru kami juga, bertasbih juga. Kata Rasulullah, itulah agihan yang Allah agihkan. Tak boleh nak semua orang miskin atau semua orang kaya. Orang kaya perlu orang miskin, orang miskin juga perlu kepada orang kaya. Satu dengan yang lain saling memerlukan. Ada pun kemuliaan di sisi Allah adalah kepada ketakwaannya. Baik dia orang kaya atau dia orang miskin. Ayat ini mengingatkan supaya kita tidak termasuk daripada yang pertama tadi. Yaitu memandang kekayaan orang lain, kebendaan yang ada pada orang lain, dengan pandangan ingin, untuk kepentingan kemewahan, dan tidak bersyukur dengan apa yang ada, sehingga dia tergelincir kepada tidak bersyukur, dan juga tergelincir kepada sifat tamak. Terima kasih telah menonton!